Pemerintah Kosovo menutup penyeberangan perbatasan terbesar dengan Serbia setelah pengunjuk rasa di pihak Serbia memblokirnya untuk mendukung kerabat etnis mereka di Kosovo yang menolak mengakui kemerdekaan negara itu. Dengan dua penyeberangan lain di perbatasan Serbia ditutup oleh protes serupa. Kini hanya tiga titik masuk antara kedua negara yang tetap terbuka. Penutupan mulai berlaku pada tengah malam meski penyeberangan tampaknya sudah tidak dapat digunakan. Titik masuk merdare adalah yang terpenting di Kosovo untuk angkutan darat. Negara ini memiliki jalur kereta api internasional. Protes terbaru terjadi beberapa jam setelah Serbia mengatakan telah menempatkan tentaranya pada tingkat siaga tertinggi setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara Beukurat dan Pristina. Warga di Serbia pada selasa 27 Desember menggunakan truk dan traktor untuk membuat penghalang jalan terbaru dekat dengan persimpangan merdara di perbatasan timur Kosovo. Penghalang itu mencegah ribuan warga Kosovo yang bekerja di tempat lain di Eropa untuk pulang liburan. Sekitar 50 ribu orang Serbia yang tinggal di Kosovo Utara, wilayah yang terbagi secara etnis menolak untuk mengakui pemerintah Pristina atau status Kosovo sebagai negara yang terpisah dari Serbia. Mereka mendapat dukungan dari banyak orang Serbia dan pemerintahnya. Pemerintah di Pristina telah meminta pasukan penjaga perdamaian NATO untuk negara itu Kehfor untuk membersihkan barikade. Tetapi Kehfor tidak memiliki wawonang untuk bertindak di tanah Serbia. Nusantara TV melaporkan.